Intro Hai semua, Assalamualaikum Kembali lagi di video aku Apa kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat Dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya Amin Mengawali video kali ini Aku mau unboxing produk yang udah lama aku incar Dan aku masukin ke wishlist keranjang aku ya Tapi lama banget gak aku check out Karena semenjak jadi ibu ego aku jadi turun ya Karena check outnya sekarang lebih banyak kepentingan anak-anak Jadi sekarang kalau aku mau sesuatu Aku harus nabung dulu nih teman-teman Dan akhirnya sekarang aku udah punya spatula set dari Migu Aku langsung suka banget sama spatula set dari Migu ini teman-teman Karena selain tampilannya estetik Spatula set ini juga sudah 99,9% antibakterial teman-teman Dan pastinya juga sudah anti jamur dan anti bau Jadi kita bisa mastiin makanan kita jadi bersih dan aman Nah teman-teman bisa lihat sendiri ya Untuk paduan warnanya ini cantik banget Disini aku pilih yang rose gold plus white gitu Dan ada dua pilihan warna lainnya Yaitu warna pink dan lilac Di dalam spatula set Migu ini terdapat 6 jenis spatula ya teman-teman Yang pertama ada waste Kemudian yang kedua ada spaghetti claw Kemudian ada scraper Spatula tuner Slotted spatula Dan ladle Ataupun sendok sup Dan juga dilengkapi dengan rak penyimpanan Oke teman-teman disini aku mau lanjut masak Dengan menu hemat yang pastinya enak banget Jadi semalam aku udah turunin udang Ini aku beli dengan harga Rp15.000 Seperempat gitu Dengan ukuran sedang Untuk udangnya ini udah aku bersihin Udah aku buang kotoran di atas punggungnya gitu Dan aku kucuri jeruk nipis ya teman-teman Biar gak bau amis Buat yang belum nonton video food prepnya Boleh ditonton dulu Karena disana aku bikin food prep yang lengkap banget Dimulai dari semua lauk, pauk dan bumbu Karena setelah dari pulang kampung kemarin Otomatis stok lauk-pauk di kulkas tuh kosong semua ya teman-teman Dan aku juga belum belanja bulanan nih Tapi mungkin bakalan belanja di online aja Karena biar lebih hemat dan efektif ya waktunya Lanjut ini aku mau masak bubur kacang ijo nih teman-teman Buat cemilan anak-anak di rumah Untuk kacang ijo nya aku pake seperempat aja Dan ini juga udah banyak banget ya teman-teman Bisa untuk stok di kulkas Karena keluarga aku lebih suka makan bubur kacang ijo yang dingin ya Daripada bubur yang anget gitu teman-teman Apalagi cuaca sekarang lagi panas banget Jadi lebih enak kalo kita bikin es sendiri ya Dari dulu aku kalo bikin bubur kacang ijo itu Gak pernah pake santan ya teman-teman Jadi cuman rebusan kacang hijau Terus campurin gula merah dan gula pasir Terus ditambahin sedikit garam Nah ini aku mau rebus kacang ijo nya dulu Untuk takaran airnya Menyesuaikan selera aja ya teman-teman Lanjut ini untuk resep udangnya Aku mau bikin tumis udang bawang putih ya teman-teman Untuk bumbunya juga simple banget Cuma pake 8 siung bawang putih Yang aku cincang halus Kalo teman-teman ada mini chopper Bisa pake ya pilih lebih cepet Tapi karena aku masaknya juga jumlahnya sedikit Aku cincang aja untuk bumbunya Nah masak hemat juga kita bisa kreasikan Untuk menu yang leset ya teman-teman Kalo lagi bosan dengan olahan saus padang Atau saus mentega Bisa dicoba dengan resep aku ini Nah sebelum kita masuk ke bumbunya Disini aku mau goreng udangnya terlebih dahulu Dan untuk minyaknya ini Aku taburi setengah sendok teh garam ya teman-teman Biar udangnya lebih gurih Terus aku goreng sampai kulit udangnya ini berubah warna Nah disini aku pake spatula dari Migu ya teman-teman Dengan pegangan yang anti panas Anti licin Dan juga ringan ya teman-teman Jadi lebih praktis dan aman Saat aku pake Sepatula dari Migu ini juga anti panas Tahan suhu 40 derajat sampai 230 derajat celsius Lanjut ini aku tumis dulu bawang putihnya sampai harum Pakai minyak bekas kita goreng udang tadi ya teman-teman Jadi gurih dan nanti gak usah ditambahin garam lagi Setelah bawang putihnya udah harum Kita masukin daun bawang Daun jeruk dan udangnya ya teman-teman Dan tadi aku tambahin sedikit air Biar nanti bumbunya cepat meresap ke udang Nah aku juga pake spatula yang jenis lain ya dari Migu ini Spatula dari Migu ini juga udah anti gores ya teman-teman Jadi penggunaan jangka panjang itu Dapat secara efektif melindungi panci kita Dan pastinya spatula dari Migu ini juga mencegah goresan pada lapisan wajan Jadi masakan kita jauh lebih aman Nah untuk bumbu tambahannya Disini aku pake 1 sendok teh lada bubuk 1 sendok teh kaldu jamur 2 sendok makan kecap manis 1 sendok makan kecap asin Dan juga 1 sendok makan saus tiram ya Kemudian kita masak udangnya sampe bener-bener matang teman-teman Tapi jangan usah lama-lama ya Karena kalo kita masak udang terlalu lama Nanti takutnya keras karena overcook Terus sebelum udangnya matang Kita tambahin dulu larutan maizena gitu Biar kuahnya kental ala-ala restoran Dan yah menu masakan kita hari ini sudah mateng Bikinnya gampang, cepat dan pastinya enak banget Biar lebih mantul aku taburin irisan cabai ya teman-teman Biar gak begitu pedas Lanjut kita plating deh di piring biar cantik Karena aku sebagai emak-emak yang hemat ya Gak mau sedikitpun tersisa di wajan Jadi aku pastiin semua bumbu yang di wajan ikut terbawa ya Karena kepala sutil pas dengan pemukaan panci Sepatula dari miku ini didesain Cekungannya miring ya Jadi misalkan kita mau serok makanan Itu gak akan meninggalkan sisa di wajan Nah lanjut ini aku mau langsung makan Karena ini udah jam makan siang Rasa udangnya tuh bener-bener gurih banget teman-teman Selain gurih ini juga ada manis dan sedikit pedas Tapi ini masih aman dimakan oleh anak-anak aku Karena kebetulan anak-anak juga suka pedas gitu Dan teman-teman bisa coba ya menu hemat kali ini Dengan budget 15 ribu Tapi udah bisa masak menu ala restoran yang enak banget Dan semua keluarga pastinya suka Nah ini aku mau lanjutin masak untuk bubur kacang hijaunya Setelah ini kacang hijaunya merekas sempurna Baru aku masukin untuk gula merah dan sedikit garamnya Untuk tingkat kemanisannya disewaikan aja dengan selera teman-teman ya Aku pake spatula jenis ladle atau sendok sup gitu Dan ini enak banget buat dipakai Pokoknya aku gak nyangka banget sih Kalo spatula set dari migu ini bener-bener nyaman Ringan dipakai dan bakalan jadi salah satu alat masak terfavorit di dapur aku Buat teman-teman yang mau samaan Untuk link pembeliannya nanti aku taruh di deskripsi box ya Atau teman-teman bisa kunjungi platform belanja online favorit kalian Di Miku Official ya Jadi teman-teman untuk solusi masak hemat dan enak Pastinya kita harus food prep ya Dengan kita food prep kita bisa milih nih menu-menu apa aja yang akan kita masak Dan pastinya untuk menunya juga bervariasi Disesuaikan aja dengan kebutuhan anggota keluarga Dan pengeluaran budget tiap minggunya Dan makan enak gak mesti mahal ya teman-teman Sudah aku buktiin selama ini Kalau seandainya kita bisa menekan pengeluaran untuk konsumsi Pastinya kita bisa lebih banyak yang disaving ya Atau ditabung Tapi kalau teman-teman gak bisa menekan pengeluaran di konsumsi Teman-teman bisa pangkas kebutuhan lainnya yang kurang penting Atau dengan menambah penghasilan sampingan ya Nah ini aku mau lanjut beresin dapur ya teman-teman Karena setelah masak enaknya langsung berberes Sepatula dari Miku ini juga mudah dibersihkan ya teman-teman Jadi walaupun tadi aku masak yang cukup berminyak Residunya gak terus nempel di spatula ya Sepatula dari Miku ini terbuat dari silikon BPA free Kemudian udah bersertifikat FDA Jadi aku bener-bener merekomendasikan Sepatula set yang anti jamur, anti bau dan antibakterial Dari Miku Mouse Aesthetic 6 in 1 Antibakterial Orderless Sepatula Set Selain untuk menghias dapur kita lebih cantik dan estetik Sepatula set ini juga bisa buat kado pernikahan loh teman-teman Jadi yuk samaan-sama aku Kita masak hemat dan tetap sehat Pakai spatula set dari Miku ya Oke teman-teman terima kasih banyak yang udah nonton video aku sampai selesai Semoga menu hemat kali ini bisa menginspirasi dan jadi referensi teman-teman di rumah Untuk tetap masak hemat dan enak Sampai ketemu di video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh